Intro BPJS Ketenaga Kerjaan Cianjur mengajak kepada seluruh pegawai non-PNS khususnya di Kabupaten Cianjur untuk menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan agar kehidupannya dalam bekerja bisa terjamin Kepala Kantor Carbang Pelayanan KCP BPJS Ketenaga Kerjaan Cianjur Joko Sundoro mengatakan untuk mengantisipasi resiko yang dihadapi dalam pekerjaannya sebaiknya ikut serta dalam BPJS Ketenaga Kerjaan agar bisa menjamin kehidupannya Hal tersebut sesuai dengan instruksi PLT Bupati Cianjur yang memperhatikan pegawai non-ASN di Cianjur Usai menyerahkan kartu BPJS Ketenaga Kerjaan kepada PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soerman di Pendopo PMK Cianjur pada Rislasa tanggal 11 Juni 2019 Joko menuturkan Yuran yang dibayar pun tidak terlalu memberatkan hanya sebesar 8.100 rupiah per bulan bisa menjaminkan kehidupannya dengan jaminan kecelaka kerjaan maupun jaminan kematian Sementar itu PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soerman mengimbau agar para kepala perangkat daerah ataupun timpinan lainnya agar mendaftarkan para pegawainya menjadi anggota BPJS Ketenaga Kerjaan Herman berharap agar seluruh pegawai non-PNS dapat terjamin kehidupannya baik dalam pekerjaan dan jaminan kehidupan lainnya serta Cianjur menjadi Kabupaten BPJS Ketenaga Kerjaan dan Alhamdulillah untuk aparat desa, aparat kecamatan yang non-PNS dicaju hampir 70% sudah masuk ke BPJS Ketenaga Kerjaan dan saya mengimbau kepada OVD-OVD yang ada TKS-nya kiranya bisa dimasukkan ke anggotaannya menjadi anggota BPJS Ketenaga Kerjaan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kedepannya perumahannya, jaminan kesehatannya, jaminan ketanaga kerjaannya itu dijamin full oleh BPJS Ketenaga Kerjaan yang lagi mudah-mudahan saya berharap Cianjur menjadi Kabupaten BPJS Ketenaga Kerjaan ini merupakan contoh proyek kerja di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!